Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi. Kali ini bareng aku, Selvina Suryaningsih. Pagi ini ada kabar dari Presiden Joko Widodo yang baru aja kocok ulang kabinet, tebut Ecopark yang ditutup, dan Netflix yang bakal bikin reality show Squid Game. Dari luar negeri, ada Rusia yang dapat untung dari jual-beli migas dan BTS yang hiatus. Ini dia selengkapnya. Akhirnya, Presiden Jokowi mengumumkan reshevel kabinet Rabu 15 Juni 2022 kemarin. Ada yang diganti, ada juga jabatan baru yang diisi. Dari pos Menteri Perdagangan, Ketua Umumpan Zulkifli Hasan menggantikan Muhammad Lutfi. Kemudian, eks Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto didabuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ia menggantikan Sofyan Jalil. Selain itu, ada juga nama baru di beberapa pos Wakil Menteri. Kader PSI Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Wakil Menteri ATR BPN. John Wempiwetipo, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri PUPR, kini menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Terakhir, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Afrian Shahnur, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan. Peneliti ekonomi di Center of Reform and Economics, Yusuf Randy Manilet, mengatakan bahwa para Menteri yang baru ditunjuk sudah berpengalaman dan mestinya harus cepat dalam proses transisi. Menteri dan Wakil Menteri baru sudah ditunjuk. Semoga benar-benar bisa meningkatkan kinerja pemerintah ya, bukan sekedar kasih jatah kursi sana-sini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara tebet ekopark. Waduh, baru dibuka kok udah ditutup lagi aja ya? Dikutip dari Instagram at Taman Hutan DKI, Pemprov DKI mengatakan bahwa tebet ekopark ditutup untuk pemeliharaan taman. Selain itu, taman ini juga tak boleh dikunjungi sementara dalam rangka perbaikan fasilitas hingga akhir Juni 2022. Sejak dibuka oleh Gubernur DKI Anies Baswedan 2 bulan silam, taman ini memang ramai dikunjungi warga. Namun, fasilitas yang kurang mendukung, nggak adanya fasilitas parkir membuat antrian parkir kendaraan, baik roda 2 maupun 4, memenuhi badan jalan. Belum lagi, padatnya pelapak pedagang kaki 5 di sepanjang trotoar yang tidak tertata. Sejumlah warga di sekitar tebet ekopark mengeluhkan perilaku pengunjung. Para warga setempat menganggap keriuhan taman tebet membuat lingkungan rumahnya menjadi kurang rapi. Beberapa warga di sekitar taman juga mengaku sudah melapor keluhannya kepada pihak yang berwenang. Duh, sayang ya! Padahal Anies menggadang-gadang taman ini sebagai taman yang ramah anak dan keluarga. Untuk mengantisipasi semerautnya ruang hijau itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa pembatasan jumlah pengunjung bisa jadi dilakukan lewat aplikasi. Tak hanya itu, warga juga tak boleh lagi parkir di pinggir jalan. Ini nih, PR Ruang Publik dan Ruang Hijau di Indonesia. Orang Indonesia kan nggak terbiasa kemana-mana jalan kaki atau naik transportasi publik. Lahan parkir jadi harus disiapkan dengan serius. Netflix mengumumkan bakal membuat reality show Squid Game. Wah, kira-kira bakal kayak apa ya? Serial reality show itu akan diberi nama Squid Game The Challenge. Mirip pada serialnya, sebanyak 456 orang yang bakal memainkan permainan-permainan yang ada di serial Squid Game. Para pemain itu akan berjuang untuk mendapatkan sejumlah uang. Pemenang tunggalnya akan bawa pulang duit. Totalnya mencapai 4,56 juta dolar AS atau sekitar 67,3 miliar rupiah. Jangan khawatir, tentu nggak akan ada bunuh-bunuhan di reality show ini. Kemalangan paling tinggi yang bisa didapatkan peserta adalah pulang dengan tangan hampa. Wakil presiden untuk serial dokumenter dan nonaskah Netflix, Brandon Drake, mengungkapkan kegemiraannya. Ia bilang sungguh bersyukur bisa dapat kesempatan untuk mengubah semesta fiksi Squid Game ke dalam reality show. Nah, buat kamu yang pengen ikutan reality show ini, bisa daftar audisinya lewat squidgamecasting.com. Selain reality show, Netflix juga mengumumkan bahwa sequel serial Squid Game akan segera digarap. Sutradara Squid Game, Hwang Dong Hyuk, mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh utama akan kembali menghiasi musim kedua serial tersebut. Belum ada rilis lanjutan tentang kapan season kedua akan tayang. Nggak sabar nih, mau lihat kelanjutannya gimana? Squid Game musim pertama tayang pada 2021 lalu. Setelah tayang dan meledak, serial ini mendapat bejibun penghargaan. Di antaranya, mendapat nominasi serial TV terbaik pada Golden Globe 2022. Pada ajang tersebut, Oh Ying Su yang memerankan Oil 6 di Squid Game mendapat penghargaan sebagai pemeran pembantu terbaik. Di Bexang Art Awards 2022, Squid Game meraih Grand Prize untuk kategori serial televisi. Wah, kayaknya seru nih daftar jadi peserta di reality show Squid Game. Kalau kalian ngeri atau antusias nih dengan reality show ini. Pusat Riset Energi dan Udara Bersih atau CREA melaporkan Rusia mendapat 93 miliar euro dari ekspor minyak. Ini didapat pada 100 hari pertama invasi ke Ukraina. 93 miliar euro yang didapat Rusia dari ekspor minyak dan gas itu setara dengan 1.430 triliun rupiah. CREA melaporkan negara-negara Uni Eropa justru jadi pengimpor terbanyak yakni sebanyak 61 persen. 8 teratas pengimpor minyak dan gas terbesar dari Rusia ditempati Cina, Jerman, Italia, dan Belanda. Selain itu, ada Turki, Polandia, Perancis, dan India. Ekspor minyak dan gas Rusia disebut-sebut sebagai sumber utama pendanaan invasi ke Ukraina. Padahal, blokade minyak dan gas sudah dilakukan beberapa negara. Amerika Serikat misalnya melarang segala bentuk ekspor energi fosil Rusia. Hanya saja, AS masih mengimpor olahan minyak dari Belanda dan India yang mentahannya juga berasal dari Rusia. Sementara bulan lalu, Uni Eropa sepakat untuk mengembargo sekitar 3 per 4 impor minyak dari Rusia. Dilansir dari Washington Post, sejumlah negara memberikan respons atas laporan ini. Jurubicara Kementerian Urusan Ekonomi dan Kebijakan Iklim Belanda, Tim Van Dijk, meminta persoalan ini ditanyakan ke masing-masing perusahaan yang mengimpor minyak. Sementara itu, Kementerian Energi Belgia tidak merespons pertanyaan Washington Post. Sedangkan Kementerian Ekologi Perancis mengatakan bahwa negaranya telah melakukan diversifikasi sumber suplai minyak. Rusia mendapatkan dana segar, memanfaatkan naiknya harga komoditi migas yang justru salah satunya dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Padahal belakangan, Rusia sempat beri diskon untuk harga minyaknya. Iming-iming diskon ini yang bikin Pertamina sempat melirik minyak Rusia untuk pasokan dalam negeri. Sementara itu, Presiden Joe Biden akan bertolak ke Timur Tengah pada pertengahan Juli 2022 mendatang. Salah satu agendanya adalah menemui Putra Mahkota Saudi Muhammad bin Salman dalam kunjungannya ke Saudi yang terjatuhal pada 15 hingga 16 Juli 2022. Biden disebut-sebut berusaha mengamankan jatah minyak untuk AS di tengah naiknya harga. Kira-kira bakal efektif gak ya embargo minyak dan gas Rusia? Atau kekuatan militer Rusia justru makin kuat dengan adanya ekspor komoditas ini? Kemarin sempat heboh kabar soal boyband paling populer di planet bumi saat ini BTS mau rehat alias Hiatus sebagai grup. Nah, kabar ini kemudian diklarifikasi. Katanya bukan Hiatus, tapi kabar ini diumumkan saat acara makan malam untuk merayakan ulang tahun ke-9 BTS. Salah satu anggota BTS, Jimin, bilang bahwa grupnya telah melalui jalan yang terjal untuk menemukan identitas mereka. Meski demikian, perusahaan yang memanajeri BTS punya versi lain. Mereka bilang BTS bukan Hiatus, tapi akan menghabiskan waktu untuk mengeksplor sejumlah proyek solo. Nah, penjelasan lain diungkapkan sepemimpin RM. RM mengatakan bahwa BTS perlu menjadi dewasa, bukan hanya sebagai grup, tapi juga sebagai individu. Katanya, masalah dengan K-pop dan keseluruhan sistem idol adalah mereka tidak memberi waktu untuk mendewasakan diri. Para idol dituntut untuk terus memproduksi dan melakukan sesuatu. Selama 9 tahun terbentuk, BTS telah memecahkan beberapa rekor. Di antaranya, jadi boy band K-pop pertama yang tampil di Grammy Awards pada 2019. Mereka juga jadi grup Korea pertama yang masuk nominasi Grammy Awards pada 2021 kemarin. Lagu mereka juga masuk dalam daftar 500 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Setidaknya, meski hiatus, member BTS tetap akan tampil secara solo. Semangat mendewasakan diri, tayang dan kawan-kawan. Burahe! Itu tadi sarapan informasi kita pagi hari ini. Jangan lupa Narasi Pagi besok hadir lagi di jam yang sama jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sampai jumpa dan salam sehat semuanya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!